Halo jumpa lagi dalam pemantauan visual merapi dan visual merapi masih nampak cerah sekali walaupun di atas dan di belakang gunung nampak itu awan yang sudah mulai ada bergerakan tapi ini kelihatannya masih akan tetap cerah baik teman-teman coba ini saya akan Zoom ya sedikit maju ke depan di sini juga saya informasikan ini adalah hulu kali boyong ya dulu kali boyong ini ya terlihat sampai di sini dan ini banyak material-material bebatuan yang bisa kalian lihat dan yang atas ini ini adalah simpangan ya simpangan kemana dan yang ini adalah simpangan yang menuju ke kali kerasa nah kali kerasa tuh turunnya di sini ya nih banyak batu-batu ya yang bisa dilihat terus atasnya lagi di sini yang arah ke Kalisat Kalisat itu dari sini terus belok ke sini nah itu ke sini teman-teman ya dan itu arah barat ini banyak sekali material bebatuan dan pasir pasir yang sangat halus Jadi kalau terjadi ada angin itu sering terlihat ada badai pasir yaitu karena terciup angin ya pasir itu mulak-mulak mobile mobile contohnya seperti itu dan ini visual merapi ini coba nih vegetasi di sebelah sini masih nampak di sisi selatan dan hampir ke Tenggara itu masih ada vegetasi dan itu hanya nampak di tengah gunung ini aja nggak sampai ke atas ya untuk sebelah kirinya ini jalan ini jalan yang tengah ini jalur ke boyong ya sampai bawah tadi ya terus kalau ini ke kiri lagi yaitu yang ke arah Kalisat ya di sini semacam ada kayak ini hitam-hitam itu sisa luncuran dari kubalafa ya dan untuk visual kubalafa ini waduh malah tertutup awan lewat ini awan apaan dan ini sedikit bawahnya aja nih ya ini dari dekat keruaan ini ini batuan kubalafa sudah bisa kalian lihat itu naik sini ke atas nah itu kubalafa 2021 kalau sana itu bukan gendol lah kalau melihat kubalafa Tengah dari sini kelihatan ya Oke ini untuk visual merapi hari ini sangat cerah dari pagi sampai hari ini pun sangat cerah sekali sudah sekitar tiga hari ini untuk pemantuan visual merapi sangat cerah dan kita dimanjakan ya oleh pesona keindahan merapi sampai baterai cepat habis memori penuh semua baterai HP habis semuanya sampai wah terlalu banyak momen yang diabadikan karena begitu terpesona dengan keindahan gunung merapi ya ini tidak saya buat-buat buat kalian para pencinta gunung pasti akan senang ya melihat kegagahan gunung ya yang menjulang tinggi ya ini sambil kita tunggu ya Oh visual dari puncak merapi ini lama eh perlahan secara perlahan kalau lamat-lamat ya kemarin saya dikomplain lamat-lamat artinya apa masih lamat-lamat itu pelan-pelan ya dan ini secara perlahan ini sudah mulai terlihat dari kubalafanya dan arah angin ini cenderung ke timur ya Oke Oke sekali lagi di sini ya saya informasikan banyak yang menanyakan lokasi pemantauan itu ada dimana lokasi pemantauan ini kami bersama teman-teman ya dari rekan-rekan youtuber media yang selalu mengabadikan momen visual merapi ini dari bukit 76 sekalurang Yogyakarta Oke ini bukit 76 itu istilahnya hanya semacam tebing ya ini tebing di bawah sini itu yang ada benang tali kuning itu di depan itu adalah jurang jurang itu adalah kali boyong dan kali boyong itu hulunya ada di sini dan ini alurnya ke sini ke sini belok nah ini langsung ke arah barat ini ya oke kita lanjut ke puncak merapi ya sebelum tertutup awan lagi dan seperti inilah ya nanti akan saya tunjukkan bagaimana detik-detik terjadinya guguran itu seperti apa dah ini nanti kalau beruntung ya kita bisa mendapatkan detik-detik guguran oke saya tak ini tak fokus ke dulu ya Nah untuk visual puncak merapi ya itu seperti ini saya ingin aku tak fokus ke dulu ya nah nih nah ini kubalava itu seperti ini wujudnya maaf ini fokusnya buka nutup hilang-hilangnya karena terbentur atau awan lewat itu ya detik-detik guguran itu sebenarnya guguran itu terjadi dari salah satu batu yang ada di kubalava ini terkena tekanan dari dalam ya terkena tekanan dari dalam dan getaran dari pergerakan di ini ya di gunung berapi lantas batu yang mungkin lunak atau rapuh atau tidak kuat posisinya dia nangkring disitu lantas jatuh dan gelundung nah makanya kita sering disini yang ada momen batu menggelundung batu menggelundung nah itu batu menggelundung itu dari itu ya dan itu nantikan batu menggelundung ya blep itu kan membuk menyisakan asap ya karena batu itu sebenarnya menyala ini kan siang hari ya jadi tidak terlihat kubalava ini menyala dan nanti kalau malam hari ya contohnya kalau di depan itu ada asap asap batu menggelinding itu itu nanti menyala ya pijar itu jadi seolah-olah kayak arang itu ya glundung-glundung yang arang membara panas itu ya contohnya seperti itu ya Hai jadi guguran itu yang gelundung-glundung-glundung nah material itu ya batu-batu besar itu dari atas itu dan melewati rute ini nah contohnya bebatuan yang pada nangkring disini itu adalah bebatuan dari kubalava ya di ini yang pada mampir disini material itu banyak banyak sekali nih ya oke tuh di depan ada lagi pokoknya disini diselimuti bebatuan banyak banget ini sebelah sisi barat nah disini nah sekelihatannya seperti terjadi guguran kecil nah itu ada putih-putih ledek itu ya nih pas ini ya ini hanya kecil aja batunya nih ini kan batu meluncur ini ada kayak awan garis di situ ya cuman kita sudah kehilangan momennya saat itu tadi ngelundung ya Hai nih di depan ada lagi ya di depan itu ada lagi oke ya mumpung ini cuaca cerah saya mengabadikan momennya jadi tidak mudah untuk mendapatkan momen ini ya Hai semoga informasi ini bermanfaat ya bila mana ada salah dan kurangnya kalian beri masukan aja ya ya ini buat kalian semua ya yang penting harapannya merapi selalu mandali ada maya ya oke semuanya terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa dukung channel ini ya agar semangat terus untuk berkarya Oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di lain video selanjutnya semoga kalian sehat selalu banyak rezekinya dan dilancarkan segala kegiatannya Amin selamat menikmati Terima kasih.